Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbuka puasa adalah saat yang paling membahagiakan bagi orang-orang yang berpuasa Nah bagaimana suasana kebahagiaan berbuka puasa di Madinah? Mau tahu? Kita simak di putarnya Terima kasih Ada yang unik dengan ngabuburit di Madinah Kebanyakan penduduk Madinah lebih senang menghabiskan waktu ngabuburit di Masjid Nabawi Tidak perlu keluar uang untuk menikmati menu buka puasa Cukup duduk manis, berlimpah makanan, datang sendiri Dari mana datangnya makanan itu? Kalau bukan dari sesama kemuslimin yang memang ingin mendapatkan pahala Dengan memberi sedegah makanan kepada orang yang berbuka puasa Berbeda sekali dengan yang biasa kita lihat di tanah air Banyak orang yang menantikan para dermawan yang bersedegah Di Madinah justru para dermawan mencari-cari orang yang mau menerima sedegahnya Bahkan mereka menyebar semacam calo untuk mengajak sebanyak-banyak orang untuk duduk menikmati hidangan yang telah mereka siapkan Calo-calo itu dengan gigih mengajak setiap orang yang ditemui Untuk diajak duduk di tempat yang telah mereka siapkan Terima kasih telah menonton! Calo-calo menggandeng erat orang yang diajaknya Seolah takut lepas atau direbut oleh calo-calo yang lain Selepas asar, berbagai jenis makanan mulai mereka masukkan ke dalam masjid Sementara di pintu masjid, petugas memeriksa setiap makanan yang akan dibawa masuk Jangan sampai ada makanan berupa nasi Yah, nasi hanya diperbolehkan dihidangkan di luar masjid Sambil menunggu adhan maghrib dan makanan terhidang semua Para penikmat ta'jil menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas Ada yang membaca Al-Quran Berdiskusi tentang ilmu agama Membantu menata hidangan buka puasa Berzikir Hingga bermain gadget atau hanya duduk merenung saja Bagi penduduk yang tinggal jauh dari masjid Nabawi Disediakan shuttle bus yang langsung mengantar mereka sampai halaman depan masjid Nabawi Untuk kenyamanan kaum muslimin menikmati ngabuburit dan buka puasa di masjid Nabawi Telah disiapkan tenaga medis yang standby menangani Jika ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan Petugas kebersihan pun dikerahkan agar lingkungan tetap bersih Petugas-petugas keamanan juga disiagakan Halaman luar masjid Nabawi yang biasanya kosong Sengaja ditata meja kursi untuk menyamu kaum muslimin yang hendak berbuka puasa Siapapun bebas memilih dimana mereka mau menikmati hidangan puasa Akhirnya adhan maghrib pun berkumandang Kaum muslimin menikmati lezatnya berbuka puasa Indahnya ngabuburit di Madinah Selamat menikmati Selamat menikmati